Taman Nasional Tesonilo TNTN hingga saat ini masih menutup kawasan tersebut untuk wisatawan. Penutupan yang dilakukan sejak April lalu ini guna memastikan agar kawasan TNTN tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Meski sudah ada wacana untuk membuka kembali Taman Nasional yang berkantor di kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini, namun sejauh ini pihak TNTN masih melakukan kajian dan berbagai persiapan. Memang sudah ada wacana untuk akan kita buka juga, namun tetap protokol kesehatan kita jamin kita lakukan sehingga tidak berpengaruh kepada kesehatan dalam kawasan TNTN, khususnya juga satwa. Kita masih lakukan kajian, baru-baru ini Bu Menteri dan Pak Dirjen telah memberikan guidance untuk kita melakukan pembukaan kembali, namun kita harus melakukan juga agar terjamin persiapan-persiapan baru kita lakukan untuk penjaminan tadi. Dan bila saatnya nanti kalau itu sudah yakin dengan seluruh sana pasrana untuk protokol kesehatannya dan sosialisasinya sudah oke, baru kita akan lakukan pembukaan. Selain mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang yang mengacu pada protokol kesehatan, pihak TNTN juga tengah meningkatkan kapasitas masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan masyarakat ekowisata Tesonilo. Pekan lalu, kelompok ini diberi pelatihan terkait pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata TNTN, termasuk pelatihan teknik fotografi. Bagaimana cara mereka mengambil foto, bagaimana cara mereka mencari sport-sport foto yang baik, dan apa yang harus mereka kembangkan dengan kreatifitasnya, sehingga objek foto itu menjadi menarik. Jadi sehingga memang nanti kalau tamu datang, mereka bisa menawarkan jasa foto. Dengan sport-sport yang mereka sudah buat, yang mereka sudah kembangkan. Nah, jadi teknik-teknik itu indah, karena memang sekarang saat ini masih teknik dasar, teknik dasar belum sampai ke profesional, karena masih tahpawal. Mudah-mudahan ke depannya jika ini bisa berkembang, dan mereka sudah serius dalam mengembangkan fotografinya, kita bisa juga kembali membuat pelatihan, tapi yang lebih profesional lagi. Taufik menambahkan, dengan pelatihan peningkatan keterampilan ini, diharapkan tercapainya keberhasilan secara ekonomi bagi masyarakat.